Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta pemerintah mengawasi penggunaan antibiotik pada makanan. YLKI menekankan pengawasan terhadap restoran cepat saji yang menghidangkan menu daging atau protein hewan. Hari ini adalah hari konsumen sedunia 5 beras Maret diperingati di seluruh dunia oleh lembaga konsumen di seluruh dunia. Dan tema kali ini adalah jauhi antibiotik di dalam pangan kita. Selama ini kita hanya sadar atau tahu bahwa antibiotik itu dalam bentuk obat-obatan. Ternyata di dalam antibiotik itu bukan hanya dalam obat-obatan tapi juga di dalam pangan yang kita pangan sehari khususnya di restoran cepat saji dan atau misalnya daging ayam atau daging sapi yang kita beli di pasar-pasar ataupun di supermarket modern. Dalam proses pengembukan daging ayam dan juga daging sapi. Nah oleh karena itu kita minta dua hal agar pemerintah mengatur ulang soal kandungan antibiotik di dalam makanan dan kedua produsen agar menghilangkan antibiotik di dalam proses pembuatan makanan.